Hai ini sebetulnya kalau belakang ini merah semua cacil yang direkomendasikan ini wadah rekomendasikan Hai nih ini usia baru dua minggu Hai dapat jadi ini kayak nampan tapi kita bikin dari wadah besok kita cek begini nanti habis ini langsung kita bikin konstruksinya seperti tapi satu setengah meter kali satu meter besar seperti itu ya nanti habis dana ini setengah meter kali dua sampai tiga meter tapi paling yang panjang tiga meter kenapa hubungannya dengan arus air kalau lebih ada yang sudah nyoba melihat tempat kami tanpa konsentrasi dengan kita daerah tempat saya juga parah dia langsung bikin setengah meter kali 25 meter kumpunya lumus karena banyak enggak seputup arus maksimal tiga meter dua setengah lah tengah-tengah dua sampai tiga dua setengah kalau yang ini dua-dua meter ini umur dua minggu terus nanti kalau jangan lihat cacing kok warnanya putih ini jangan kaget Pak ini kok cacing putih bukan cacing merah cacing masih muda nah jadi satu dua minggu cacing muda tuh warnanya putih tapi bergerak seperti cacing bahasanya kalau kapil milik diudang kan namanya juvenile remaja remaja kan potong putih ya sudah tua kayak kita itu hitam-hitam gitu kan saya juga hitam lho Pak ini tambah lho cuma ini karena pakai anu aja disini saya juga melupas nanti siang kita praktekin sore pun kita minimal hari ini harus selesai wadah dan harus selesai medianya biar besok langsung kita praktek dan hari ini juga kita kalau bisa langsung bikin fermentasi pakannya lihat cocok-cok praktek semua dengan aja oke oke jelas yas sudah selesai kok belum cukup dimana ini masalah budidaya cacing juga dari tanah tapi kita enggak pakai tutup terus tumbuhnya jamur itu tadi sama lumut itu cara untuk mengantisipasi membuang lumut dan jamur itu gimana ya pertama kita harus tahu penyebabnya segala sesuatu jadi sebetulnya bisa dihilangkan secara manual gimana ya diseser atau tidak kalau tidak gini kalau cuma dia jamur ya kalau lumut sulit ya bisa juga sih lumut gimana caranya kalau dia hilang lumutnya ya kita ambil tiap hari kalau jamur kita aduk aja karena jamur itu kalau diaduk dia juga jadi bahan organik dia posisinya di dalam lumpur dia jadi makanannya ikan kata busuk tapi kalau di atas kan mengganggu pergerakan cacing cacing tetapi daripada jelenggan malah banyak pekerjaan nyari bududaya cacing atau bududaya lumut dan jamur ya kalau jelenggan bududaya cacing ini udah nggak saya nyoba-nyoba kami sudah nyoba pakai tutup aja Pak atas Insyaallah itu mengurangi setidaknya mengurangi ya karena nanti tergantung dengan pas gimana intensitas cahayanya minimal gini kok ada yang nanya berapa cahayanya intensitasnya kalau kata Mas Bia 40-60% kena cahayanya tapi jangan langsung ya itulah perunya kita tuh tadi kolam tanah pun kita pakai plastik dan pakai penuh Insyaallah kalau begitu ada pun lebih mudah kita tanggulangi Pak lumut biasanya kalau sudah ditutup Insyaallah nggak ada Pak yang banyak jumur jamur mungkin ada karena mungkin saking panasnya dari kiri kanan yang yang tidak kita tunggu semoga tidak kuas dengan jawaban nanti untuk kelanjutannya bisa jadi tanya lagi tanya terus sampai nanti kebetulan saya udah mulai manjutnya budaya cacing sutra sekitar satu tahun ini apa perbedaan maksudnya perbedaan kualitas antara paket yang berkomentasinya biar tidak diperlengkau itu satu aja terus kamu masih ada satu ya jadi gini tadi kenapa sebelumnya saya tunjukin pertama itu atau tidak lagi lagi alam cacing itu makanan favoritnya salah satunya adalah pakan jenis T41 apa hubungannya Pak benar-benar yang saya tunjukkan Hai jendengan mengeluarkan pakannya hebat T41 itu itu kalau jendengan makan pagi ini keluarnya kapan kalau jendengan makan hari ini dikeluarkan hari ini tuh jenenge mencret ya enggak ya paling cepat nanti malam sebelum tidur atau besok pagi lah luarnya pasti yang berarti apa kalau dijelaskan ini pasti tidak mungkin karena kotoran kita pun mengelalui proses fermentasi di dalam kurut kita itu ada cacing yang positif kalau gak ada cacing itu bahaya jendengan itu makannya pernah makan marni jagung makannya paling makanan paling keras di sini apa Mas kemudian kita alusin keluarnya masih utuh berbentuk berbentuk berarti apa sesuatu yang keras masuk dalam perut dipermentaris jadi Om contohnya begini pernah tahu poyum posin namanya poyum tapi tapi dibuat dari apa dari singkong singkong kalau mentah dengan mau makan tapi keras ketika dipermentasi jadi empuk atau keras ada yang tapi terbentuk dari beras ketan dipermentasi jadi em beras dan singkong sebelum dipermentasi itu keras dan isinya karbohidrat nonton gizinya gaplek gizinya itu sedikit ada gizinya tapi karbohidrat ketika dipermentasi jadi tapi ada unsur proteinnya dengan yang bikin mahal dipakan itu makin tinggi protein makin mahal coba yang pembeli 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 ini siapa setelah cacing setelah cacing kan pakai feng nih atau pf langsung 500 satu kilonya sekarang berapa yang isi 10 berarti 200 yang lebih 20.000 skill 190 180-an kalau 20.000 itu kan masih kecil pernah tahu jenangan flusi proteinnya berapa 30-an sampai 41 persen tahu jenangan protein cacing itu berapa kalau ditanya tuh bilang begini saya memang enggak tahu pak kalau tahu saya enggak ke sini iya 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 yang ditanya yang enggak tahu maka bingung saya diudang ke sini mau menjelaskan itu ah jenangan ditanya apalah jawab pacar harus yang mau kocokkan dia bena apa nih lama ini cuma mau kocokkan itu fungapan ya ini yang sirkutnya lelaki ini ngantung api ini canpek mana atau tak ritek pokok agen protein cacing itu מא ada yang meneliti 57 persen dia 8KO dikeringkan itu 50 persen bayangkan kalau jadangkan satu liter tadi jatuhnya kalau misi menormalkan agak aja 20-30 ribu lagi masih hampir sama dengan fengli, geda sedikit, fengli gak dimakan jadi jamur, cacing gak dimakan lele ya seger malah seneng cacingnya nampau, oke kan gitu, tapi kalau dilele ya bukan di biar cacing oke, nah jadi udah mau ada gambaran, pakan kenapa diperlamentasi, pertama biar yang teras sejengkuh, cacing itu gak kuyur itu kalau jadangkan kasih marni, kasih yang keras-keras, kasihan ya, waktunya habis untuk makan singkong, makan hampas tau yang keras kawan-kawan, 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 belah diri, manangnya rantai-rantai, atau seranek di sini lagi padahal protein cacing 57%, prinsip diperlamentasi, bahan yang kandungan proteinnya rendah, singkong, setelah diperlamentasi jadi peyong itu itu kan jadi proteinnya tinggi, atau gini lah, tepung, ketika diperlamentasi dengan permipan, jadi roti, makanya hampas roti pun, roti-roti apkir pun itu bisa digunakan untuk makan cacing, tapi dilembutin juga, jangan sudah roti, jamuran, atau sedikit cacing meneng dan cacing sugi pak, makanannya roti, itu roti bekas, diperlamentasi biar proteinnya nambah, jadi intinya karena protein cacing itu tinggi 57%, maka kita harus banyak ngasih limbah, jangan yang nutuh Pak, tahu kan proteinnya tinggi, mau gak cacing kasih tahu? mau, tapi ya tahu mending dipangan, dihubin bisa kasih ampas-ampasnya yang berlaku diperlamentasi, diartikan, karena ada yang bilang setelah diperlamentasi, itu ampas itu bisa mencapai diatas 20%, yang bilang 30%, tergantung cara fermentasinya, semoga tidak kuas dengan jawabannya Terima kasih.